Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dua buah rumpah berbahan kayu di kawasan padat menduduk di kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur pada Rabu 4 Oktober 2023, Ludes di Lalap Api. Kebakaran diduga terjadi karena salah satu pemilik rumah memasak menggunakan kayu bakar dan meninggalkannya ketika api kayu bakar belum benar-benar padam. Kebakaran api besar disertai Kepulauan Asap Hitam membumbung dari dua bangunan rumah yang terbakar di Jalan Panjaitan, Ganglang Satiga, RT16, RW4, Kecamatan Mentau Baru, Ketapang Sampit. Kebakaran api dengan cepat membesar membuat warga sekitar panik. Apalagi kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk dengan posisi bangunan antara satu rumah dengan rumah lainnya yang saling berdekatan. Ketugas pemadam kebakaran dibantu relawan langsung berjibaku mengendalikan dan memadamkan api agar tidak meluas kebangunan lainnya. Kebakaran bangunan rumah ini diduga terjadi karena salah satu pemilik rumah memasak menggunakan kayu bakar. Pemilik rumah diperkirakan meninggalkan rumah dengan kondisi api kayu bakar yang belum benar-benar padam. Kronologis dugaan sementara akibat dari proses memasak menggunakan kayu bakar, dugaan sementara seperti itu hingga menjentakkan terjadinya kebakaran. Kejadiannya pada pukul 07.25. Pada saat ada di kota kita lihat ada asap giteng terbal di kota kita langsung menuju ke lokasi dan menurutkan empat unit langsung dari kondisi kebakaran. Karena bangunan rumah berbahan utama kayu membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan rumah termasuk satu bangunan rumah lain yang berada persis di sampingnya. Kalau ini sekitar 7 orang, mungkin ini 2 orang. Kalau asal api dari mana per tahun? Informasinya tadi, karena memasak menggunakan kayu bakar apa benar? Tapi dia, tadi nggak ada ya? Dia kerja. Peseharian pemilik rumah ini nggak ada di rumah ya? Iya, kerja. Berarti waktu kebakaran ini rumahnya kosong barang? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun kerugian atas peristiwa yang ditimbulkan itu ditaksir mencapai hingga 200 juta rupiah lebih. Kasus kebakaran bangunan ini telah ditangani aparat kepolisian setempat untuk memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran tersebut. Dari Sampit, Kebupaten Kota Warungi Timur Kalimantan Tengah, Norman Syah, AINews, melaporkan.